Angkat kaki dari rumah, Sandra Dewi pulang ke rumah keluarga ke jagung sita hasil korupsi sang suami Kasus dugaan korupsi suami artis Sandra Dewi yang telah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di rutan Salemba, Jakarta Pusat Akibat kasus korupsi timah, harta kekayaan suami Sandra Dewi, Harvey Moyes pun kini diusut Penyidik kejaksaan agung mengusut aset-aset dan tak menutup kemungkinan adanya upaya penyitaan Dan terbukti, kejagung menyita 65 keping emas logam mulia dengan total berat 1.062 gram Kemudian uang tunai senilai 76 miliar, 1.547 dolar Amerika Serikat setara 24 miliar dan 411 dolar Singapura atau 4,7 miliar Atas upaya yang dilakukan kejagung atas penyitaan harta hasil korupsi suami Sandra Dewi Kini aktris tersebut terancam angkat kaki dari rumahnya tersebut Harvey Moyes sendiri belum bisa dijenguk keluarganya karena masih dalam proses asimilasi di rutan Proses asimilasi adalah proses penyesuaian di rutan Keluarga baru bisa menjenguk Harvey beberapa hari kemudian Diberitakan sebelumnya kejagung menyebut Harvey menerima uang-uang dari perusahaan swasta Yang terlibat pengakomodasian kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah TBK Kejagung menyebut Harvey memberi instruksi agar perusahaan-perusahaan pemilik smelter Menyesisikan keuntungan dari penjualan biji timah yang dibeli PT Timah TBK Dananya terkumpul disebut kejagung lalu dinikmati Harvey dan para tersangka lainnya Tersok Harvey di mata kamu tuh seperti apa sih? Sebagai seorang ayah, seorang suami Kita mengalami banyak hal sama-sama lah gitu Dan aku pas pacaran sama dia kan dalam keadaan dia gak baik-baik aja Maksudnya papanya lagi sakit, banyak keluaran gitu-gitu Karena itu juga aku dinikahin gitu Karena dia bilang ya kok kamu mau sama aku gitu Karena mungkin kalau cewek lain ya udah tinggalin dia Karena pada saat itu posisi dia tuh sangat-sangat tidak bisa Dia bilang Posisinya lagi lol Lagi lol Dan ternyata awal-awal susah pas pacaran itu Itu yang bikin kita mungkin fondasinya tuh ya lumayan lah gitu Karena awalnya gak seneng-seneng ya Bukan ya Dikahin loh langsung pasti lah Tiga tahun juga takut Tiga tahun juga gitu kan Tapi kan alhamdulillah ya Maksudnya sekarang semakin solid lah as a family Karena pas pacarannya itu dalam posisi dia yang lagi long Bener